Oke guys, ini adalah duter kangga kit. Ini adalah baby carrier untuk menggendong bayi. Tapi bagian menariknya adalah ini bisa membagi day pack biasa. Seperti ini. Jadi tidak terlihat kalau ini adalah baby carrier. Untuk bagian baby carrier nanti akan saya ceritakan detailnya. Tama-tama kita lihat spesifikasi dan fitur-fitur lainnya. Atau fitur dibuarnya. Kapasitas dari duter kangga kit ini adalah 30 liter total. Berat 31 pound. Untuk torso 21 inch. Bahan nylon polyester. Dan bisa digunakan untuk pria maupun wanita atau unisex. Oke, kita lihat fiturnya. Ini bagian depan bisa dilepas. Dan ini ada mesh. Ada mesh jadi air keluar. Jadi kalau bawa popok bayi atau yang lap atau apa yang basah-basah. Bisa diselipkan di sini. Dan bisa dikunci di sini. Lalu kanan-kiri ada tempat air atau water bottle. Bisa dilihat di sini. Kanan-kiri. Lalu untuk resetingnya sendiri. Bagian depan ada lagi reseting kecil. Untuk ngaruh barang-barang kecil seperti tisu basah. Atau antiseptik. Capu tangan dan lain-lain masih muat di sini. Resettingnya sendiri. Sama seperti produk duter lainnya. Modelnya seperti ini. Dijahit Bartek. Jadi mudah. Menarik. Resettingnya dibuat oleh JKK. Jadi gak usah takut jebol. Dan enak buat ditarik-tarik. Gak ada macet-macet ya. Lalu bagian kantong bagian atas kita lihat. Ini buat menggantung kunci. Sediakan. Untuk gantungan kunci. Lalu ini cukup lebar ya. Jadi buka lebar. Kantong. Kira-kira segini. Untuk kantong ini. Lalu ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini. Lalu ini bisa terlihat. Untuk naruh tiket. Atau. Apa yang. Kartu-kartu yang bisa dilihat. Atau handphone. Jadi bisa dikitar. Terus ini. Tebus pandang. Bisa dilihat. Dalamnya. Ini kantong satu lagi. Kandasih settingnya. Untuk pengaman. Misalnya naruh dompet. Atau lainnya. Lalu. Bagian kompartemen. Utama. Ada satu lagi. Kompartemen. 30 liter. Kapasitasnya. Ini saya keluarin dulu. Oke. Ada semacam kantong. Bukan kantong hydration. Karena tidak ada selang. Untuk keluar airnya ya. Lalu ini. Frame. Nanti akan saya ceritakan. Lebih jauh tentang frame ini. Fungsinya. Ini kantong pertama. Dan ini ada kompartemen. Anggap saja ini sebagai. Kompartemen dalam. Untuk memisahkan. Baju atau. Barang-barang. Lainnya. Bahannya sendiri. Waterproof. Tembus pandang. Dan ini double. Nilon polyester. Oke. Semuanya. Dari Duraaflex. Duter. Standard Duter. Terusannya Duter. Oke. Sekarang kita. Akan. Melihat ke bagian. Ke belakang. Di sini. Duter ya. Standard Duter. 3D Air Mesh. Jadi enggak. Yang membawa. Tidak merasa gerah. Lalu ada hip belt. Hip beltnya juga. Cukup besar. Hip belt atau. Tali untuk pinggang. Jadi beban bisa dialihkan ke pinggang. Cukup lebar. Ini Duter. Untuk mengikat tepannya model lama. Untuk mengencangnya. Lalu di sini. Bisa dirapikan. Misalnya Anda cukup lebar badannya. Agar tali tidak menggantung. Bisa diselipkan di sini. Hip belt. Rapi. Bagian atasnya. Solder strap ada. Untuk mengalihkan beban. Untuk stabilitas. Tergantung tinggi. Torso. Atau panjang torso. Si pemakai. Lalu. Pemegang. Untuk mengangkat. Atau untuk memindahkan dari. Bawah. Ke pundak. Ketika ingin memakainya. Selain itu. Di solder strap juga ada. Ini. Chest strap namanya. Ada karetnya ya. Sini. Untuk menambah stabilitas. Untuk kenyamanan. Si pemakai. Untuk bagian soldernya juga tebal sekali. Dan. Britable. Jadi. Tidak gerah. Saat dipakai. Dan. Pastinya. Nyaman. Dan. Tidak sakit di pundak. Karena beban. Dialih. Selain itu. Beban dialihkan ke. Bagian hip belt. Oh ya. Bagian bawahnya sendiri. Bahannya berbeda ya. Rift stop polyester. Tapi dengan. Bukan rip stop. Poliester. Tapi. Anti abrasi. Jadi lebih awet. Ketika ditaruh. Berak-beruk atau peseret. Atau tersangkut apa. Lebih kuat di bagian bawah. Diperkuat. Dengan bahan seperti ini. Sama seperti bahan pundak. Lalu. Sekarang kita lihat. Untuk. Baby carrier-nya. Oh ya. Ini untuk depannya sendiri. Restingnya dua ya. Jadi bisa diatur. Mau buka dari sebelah kiri. Atau sebelah kanan. Bisa. Untuk lebih cepat. Atau bagian atas. Terserah kita. Mau naruh. Untuk praktisnya sebelah mana. Dan bisa dikunci bro. Itu yang menarik. Untuk double resleting. Oke. Resleting untuk baby carrier-nya sendiri. Melingkar dari ujung. Bawah ke bawah. Satunya lagi. Dengan dua resleting. Dan ini. Dibedakan untuk kompartemen. Dengan resleting. Child carrier-nya adalah. Dengan warna. Dari resleting-nya. Yang lain warna. Hitam. Untuk kompartemen. Sedangkan. Child carrier-nya. Menggunakan warna.